PT. Wijaya Karya TBK, WIKA, grup mencatatkan total kontrak yang diperoleh mencapai 3,48 trilon rupiah di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Di antara deretan proyek tersebut, WIKA menjadi kontraktor pelaksana pada pembangunan jalan tol IKN segmen KKT Karyangau, SP. Tempadung dan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur, pembangunan jalan tol segmen 3B KKT Karyangau, SP. Tempadung itu terbentang sepanjang 7,3 KM yang menghubungkan antara wilayah kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Jalan tol tersebut merupakan bagian dari jaringan jalan tol menunjang IKN di Provinsi Kalimantan Timur yang diharapkan dapat memangkas waktu tempuh dari Balikpapan menuju kawasan inti IKN yang sebelumnya sekitar 2 jam menjadi 30 menit. Dalam pembangunannya, WIKA, yang tergabung dalam KSO bersama dengan PPJakon dengan total pekerja lebih dari 400 pekerja, telah mengerjakan proyek tersebut hingga mencapai progres 24 persen. Lalu, progres pada proyek Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur telah mencapai 31 persen. Proyek tersebut membentang sepanjang 3,27 KM di kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP, IKN Nusantara, Mahendra mengatakan, proyek Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dikerjakan oleh WIKA BPPS PT KSO dikerjakan oleh lebih dari 500 pekerja. Selain itu, proyek tersebut juga akan disertai dengan Multi Utility Tunnel, MUT, untuk menampung semua jaringan pipa air hingga fiber optik dan kabel listrik di IKN.